Intro Arogansi di jalanan seakan tak pernah hilang. Setelah kelakuan mobil berstrobo yang sempat viral, ulah mobil berplat RF kini jadi sorotan. Inilah keributan antara pengendara mobil sedan berplat RFS dengan sejumlah awak bus di jalan tol Tangerang 19 Januari lalu. Suryana supir bus mengaku, iring-iringan bus membuat laju sedan terhambat. Dari sinilah cekcok terjadi, hingga supir sedan mengeluarkan pistol. Awalnya di depan kan kita mau keluar tol nih, tol Tangerang Serpong. Di belakang ada mobil Messi itu, sedan. Kita ngasih sen, dia nggak ngasih jalan. Malah niap kita ngomel-ngomel, buka kaca tempat salah kita ke kiri, kita ngomong baik-baik sama dia. Maksudnya ada apa? Kita pertanyakan gitu. Dia malah marah. Nah sedikit roh, Bang. Namanya orang pistol udah dikakang gitu ya. Pertama saya mundur kan, kaget lah. Ngemas juga saya, teman-teman lah yang ngebut pistol itu, ngejar si paku itu. Ngemas sedikit, Bang. Ngemas banget, Bang. Ulah arogan pengendara mobil berplat RF juga terjadi di Jawa Timur. 22 Januari lalu di jalan tol Sidoarjo, sebuah mobil SUV berplat RF dan strobo ngotot minta jalan mendahului mobil lainnya. Gali dan Jessica terpaksa memberi jalan sambil merekam kejadian tersebut. Itu tuh, orangnya tuh, kabur tuh. Saya melihat tuh, mobil itu arogan di jalan minta prioritas di jalan. Sehingga mobil mobil A itu banyak yang kayak menepi gitu. Kita juga sebagai pengguna jalan kan merasa tergambung. Panik sih, pasti juga panik. Panik juga. Sebagai nomor moody pasti panik lah dengan keadaan seperti itu. Akhirnya, karena kita merasa dirugikan, terintimidasi juga dengan hal kayak gitu, kita ambil handphone tuh. Kita ambil handphone, kita inisiatif bukat buat merekam. Saat Gali dan Jessica berhenti di rest area, pengendara mobil berplat RF yang sadar terekam kamera menghampiri mereka. Adu mulut pun terjadi. Tiba-tiba orang itu dateng, mobilnya digedor-gedor. Nah, kita panik, kaget juga. Kita reflect mau rekam lagi. Terus, dia gedornya tambah kenceng. Akhirnya kita ripet kayak gini nih. Terus dia gini ya. Kita taruh kayak gini, yang boleh dibawa. Ya, dia di situ. Ternyata cekcok kita. Itu masih pilihan, baru ada yang siril kok. Pakai plat nomor kayak gitu. Yaudah, nggak apa-apa, tenang plat. Pengendara mobil dengan plat RF kerap berlaku arogan di jalan dengan meminta didahulukan. Hal ini mendorong polisi menghentikan penerbitan dan perpanjangan plat mobil berkode RF. Nomor polisi dengan kode RF jadi incaran. Bahkan banyak yang nekat memalsukan. Mobil berplat RF seakan membuat pengendaranya berhak diistimewakan. Benarkah demikian?